Gangguan kelistrikan ini juga berimbas hingga ke Lampung dan Banda Aceh. Dan di Lampung mahasiswa menyerbu minimarket untuk mengerjakan tugas kuliah. Iya, sementara di Aceh ini, Ica dan Umirsa, peternak ikan bahkan merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan-ikannya mati. Seluruh wilayah Lampung telap gulita sejak selasa siang hingga Rabu dini hari. Akibatnya arus lalu lintas kacau dan aktivitas warga lumpuh. Sejumlah mahasiswa di kota Bandar Lampung harus memutar otak untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan tenggat waktu yang diberikan. Para mahasiswa pun akhirnya menyerbu minimarket terdekat yang memiliki pembangkit listrik untuk mengisi daya alat elektronik penunjang kegiatan belajar mereka. Sementara di Aceh, ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece, Komplek Kejamatan Bandaraya Kota Bandar Aceh mati karena aliran listrik pengantar oksigen terganggu. Akibat padamnya aliran listrik, kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir tiga bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen. Yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Matinya ikan budidaya diperkirakan masih akan berlanjut karena pasokan listrik baru akan normal sepenuhnya esok hari. Dari Aceh Besar, Sukris Syarifuddin, AI News melaporkan.